Pemerintah sebagian warga di Samarinda, Kalimantan Timur tak merayakan lebaran seperti masyarakat lainnya setelah rumah mereka terendam banjir. Ya, meski warga telah meninggalkan rumah dan mengungsi, mereka belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah daerah setempat. Kondisi memprihatinkan di alami warga perumpuan Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di hari pertama lebaran, sebagian warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman karena rumah mereka terendam banjir. Salah satunya di alami ARD yang terpaksa mengungsi bersemak keluarganya. Warga kemarin banjir tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat maupun bantuan evakuasi dari Timsar. Ini belum ada perahu karat? Belum, belum ada. Bantuan aja belum ada. Itu gimana Pak, suasana lebaran? Iya itu ya, dinikmati aja sekarang. Sebagian warga yang mengungsi berharap segera mendapatkan bantuan makanan, opat-opatan, selimut, dan air mineral. Pasang mengungsi Pak ya? Mengungsi kita. Kalau saya tunggu nanti, habis maghrib atau habis isa, air semakin naik. Airnya naik Pak ya? Naik terus ini. Wilayah yang terkena banjir di kota Samarinda adalah Perumahan Bengkuring, Perumahan Geria Mukti, Jalan Pemuda, dan Jalan Dokter Sustomo. Diperkirakan atas rumah terhadap banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai Mahakam. Dari Samarinda, Kelimutan Timur, Maskaria Diansa, Hainews melaporkan.